Intro Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV dimanapun anda berada Senang sekali saya Denta Aditya kembali untuk sore hari ini Dibincang hari ini hari Sabtu 18 Januari 2014 Dan selama kurang lebih satu jam ke depan Kita akan berbincang dengan satu topik yang cukup menarik untuk sore hari ini Yaitu mengenai konseling perubahan perilaku laki-laki Nah seperti apa dalam keluarga apakah akan sangat berpengaruh terhadap keluarga Atau hanya kepada laki-lakinya saja atau kepada istrinya Atau kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pula Nah sore hari ini juga yang sudah hadir bersama kami dibincang hari ini Kita akan ketemu dengan dua narasumber kita Yaitu yang pertama ada Ibu Nurul Kurniati Esa dari konselor hukum Rifka Anissa Selamat sore Ibu Selamat sore Khabar baik Bu Alhamdulillah Luar biasa ya Kemudian selain Ibu Nurul Kurniati Ada juga Mas Agung Wisnu Broto Selamat sore Mas Agung Selamat sore Mas Ini juga konselor laki-laki ya Dari Rifka Anissa Khabar baik Mas Agung Alhamdulillah Luar biasa ya Ini ada keterawakilan laki-laki dan keterawakilan perempuan ya Oke baik sore hari ini silahkan intelektologi Jogja Untuk Anda yang ingin bergabung kita tunggu di 0274 451 666 dan juga di 451 777 Tapi sebelum kita bahas kita simak dulu yang teaser yang satu ini Setiap orang bertanggung jawab Mencegah dan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga Mari kita jaga keluarga dan lingkungan kita dari kekerasan Iya itu tadi Viti yang sudah kita simak bersama-sama Pemirsa mengenai apa namanya rumah tangga gitu ya Antara laki-laki dan juga perempuan Dan mungkin ada perubahan-perubahan perilaku juga terhadap laki-laki Yang kemudian itu sangat berpengaruh terhadap keluarganya Ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya Nah sebelum kita kesana kita ke Mbak Nurul dulu nih mengenai Rifka Anissa Dan juga konseling perubahan perilaku ini sebenarnya apa sih Mbak? Iya konseling perubahan perilaku ini lebih kepada Karena di latar belakangi dari 90% kasus KDRT yang masuk di proses hukum Itu kemudian mencabut kebanyakan dicabut laporannya di kepolisian Sehingga melihat fenomena itu Kita mempunyai inisiatif untuk melakukan Ternyata perubahan itu tidak hanya bisa Bahwa perlu adanya perubahan Untuk bisa mencegah terjadinya kekerasan Karena kebanyakan 90% Klien yang kemudian perempuan yang melaporkan kasusnya Itu mencabut gugatannya Seperti itu Sehingga untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi KDRT berulang ya Kekerasan dalam rumah tangga berulang Sehingga perlunya dilakukan adanya pelibatan laki-laki Oke Tapi kalau kebanyakan selama ini sekitar 90% juga yang menghubungi Rifka Anissa Juga banyak perempuan Atau seperti apa Semuanya 100% juga perempuan atau seperti apa Kalau data yang masuk di Rifka Anissa Memang kasus kekerasan dalam rumah tangga itu Menduduki peringkat yang tinggi Seperti itu Dan Memang tidak semuanya kemudian melaporkan Ke polisian Tetapi Ada juga yang memilih untuk tidak melaporkan Seperti itu Tetapi kita perlu melihat Ketika memang tidak terjadi Perubahan Dalam rumah tangga mereka Tentunya akan Kemungkinan terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga itu Sangat Sangat ini ya Sangat rentan Sangat sering terjadi Karena dalam Siklusnya kekerasan itu sendiri Itu juga Seperti bola S ya Jadi berputar Semakin besar gitu ya Iya Seperti itu Oke Mas Agung kalau kita melihat Selama ini Apa namanya Kalau dilihat tadi sekitar 90% Klien perempuan Kemudian kembali lagi ke pasangannya Itu ya Berarti ini ada kecenderungan positif dong Mas Agung dalam arti Apa ya Tidak kemudian ada perceraian dan sebagainya Mas Agung seperti apa Kalau kita melihat dari konteks ini ya Keutuhan rumah tangga Mungkin itu positif ya Artinya mereka lebih memilih untuk kembali Mempertahankan rumah tangga Nah tetapi kalau kita melihat Situasi yang terjadi sebelum konflik itu Kemudian berujung pada keinginan untuk berpisah Dan membawa kasus ini ke hukum Yang kekerasan yang dialami dari berbagai dimensi dan bentuk Ada fisik, psikis, seksual, ekonomi Nah itu kan bukan sesuatu yang Ini ya positif ya Jadi Nah Keputusan yang Apa diambil oleh klien perempuan untuk berubah itu Ya harus kita hargai Nah sayangnya Ketika perubahan itu tidak dibarengi dengan Pasangan Maka Bisa Sangat dimungkinkan Bahwa perempuan itu akan mengalami kembali Perilaku-perilakuan ya Dari pasangannya Yang sebelumnya dia alami gitu Jadi Kalau tadi Mbak Nur bilang kan siklus gitu Oke jadi Si perempuan dia sudah berubah Tetapi ketika Dalam konteks relasi Tidak dibarengi dengan Pasangan yang ikut berubah Maka ya Akan mengalami Apa kekerasan kembali Sehingga Proses transformasi itu Harus dilakukan oleh kedua belah pihak Nah Karena Apa Berpijak dari fenomena itu Maka Rifka Anissa Merasa Ya perlu Untuk kemudian melibatkan laki-laki Dan Pelibatan laki-laki ini Sebenarnya tujuannya adalah Lebih kepada Bagaimana bisa Membantu Mempercepat Upaya Penghapusan KDRT ini sebenarnya Karena Ketika kemudian kita melihat KDRT itu kan Sumber masalah itu Sebenarnya ada Pada laki-laki Karena laki-laki hidup dengan Konsepnya Dengan nilainya Yang Maskulin Itu kan Maskulin yang cenderung negatif Gitu kan Kemudian konteks buddha Yang patriarki Yang kemudian Memberikan Laki-laki Posisi superior Sementara Perempuan Yang lebih inferior Nah Situasi itu yang kemudian Sebenarnya Diupayakan dalam Konseling Sehingga Bagaimana kemudian Laki-laki lebih bisa Mengenali diri Kemudian lebih bisa Apa Melihat aspek-aspek Positif yang lain Dari dirinya Itu yang diupayakan Dalam konseling Pelibatan Laki-laki Oke Mbak Nurul Kalau selama ini Yang sudah dilakukan oleh Rifka Anissa Terhadap kasus-kasus Yang 90% Ataupun 100% Yang dilakukan Itu seperti apa Sebenarnya Iya Selama ini Kita melakukan Kerjasama Dengan kepolisian Ketika memang Kasus Untuk kasus yang Kemudian sudah Proses hukum Nah itu Kita bekerjasama Dengan Kalau untuk Di wilayah Yogyakarta Yang sudah Rifka lakukan Itu dengan Pores Gunung Kidul Dan Pores Bantul Oke Jadi kita Melakukan Kerjasama Dalam upaya Untuk Tadi Bagaimana Kemudian Menekan Terjadinya Kekerasan Dalam rumah tangga Kalaupun memang Sudah Proses hukum Bagaimana Kemudian Ada perubahan Ketika memang Terjadi Kesepakatan Ada keinginan Dari Istri Untuk Mencabut Gugatannya Mencabut Laporannya Seperti itu Jadi Biasanya Kita dalam Bentuk Kesepakatan Dengan Seperti yang Disampaikan oleh Mas Agung Tadi Bahwa Perubahan itu Tidak bisa Dilakukan Satu pihak Jadi perlu Ada Kerjasama Dari kedua Belah pihak Dan dalam Surat Kesepakatan Itu Itu nanti Kita akan Mencantumkan Bahwa Perlunya Adanya Konseling Perubahan Perilaku Untuk Pasangan Seperti itu Jadi kalau selama ini Yang dilakukan adalah Mendampingi Si istri Ataupun Perempuan Tanpa ada Konseling Ataupun Apa namanya Pembicaraan Dengan Laki-laki Atau seperti apa Jadi prosesnya Seperti ini Ketika memang Sudah Misalnya Sudah sampai Dalam proses hukum Kemudian Kami Yang konselor Perempuan Akan Mendampingi Klien yang Perempuan Kemudian Yang laki-laki Akan Mendampingi Pasangannya Yang kemudian Pelaku yang Sudah dilaporkan Oleh istrinya Karena Melakukan Kekerasan Dalam rumah tangga Nah Disitu Karena Kebanyakan Kan Kalau Kasus KDRT Yang selama ini Adalah Dicabut Tetapi Tidak Ada Kesepakatan Yang dibuat Jadi Dicabut Begitu saja Sehingga Sangat rentan Terjadi Kekerasan KDRT Berulang Dan dengan Terobosan Yang kita Lakukan Ini Harapannya Supaya Tidak Terjadi Lagi Kekerasan Dalam rumah tangga Dilakukan Dengan Konseling Seperti itu Nah Kemudian Mas Agung nih Bentuk Konseling Yang Pas Untuk Laki-laki Seperti apa Katanya kan Agak sedikit Berbeda Di penanganannya Kalau laki-laki Dan juga Perempuan Sebenarnya Memang Berbeda Tetapi Sebagai manusia Kan Laki-laki Juga Memiliki Emosi Sama Dengan Perempuan Sehingga Biasanya Aspek Emosi Emosi Itu Belum Tentu Marah Karena Emosi Itu Ada Dimensi Yang Lebih Luas Nah Konseling Yang Dilakukan Disini Adalah Membantu Laki-laki Itu Untuk Lebih Bisa Mengenali Dirinya Jadi Lebih ke Ini ya Konseling Psikologi Mas ya Karena kami Tidak Mendampingi Secara Hukum Untuk Laki-laki Sebenarnya Laki-laki Itu Baik ya Sebagai manusia Dia baik Cuman Fitrahnya Baik ya Iya Iya Cuman Ini Sebagai Individu Kemudian Sebagai Pasangan Dan Sebagai Masyarakat Laki-laki Memiliki Nilai Memiliki Konsep Nah Konsep Atau Nilai Itu Tadi Yang Kemudian Saya Sempat Bilang Di Awal Itu Yang Bahwa Laki-laki Harus Mendominasi Bahwa Laki-laki Itu Harus Melakukan Berlaku Berlaku Yang Menunjukkan Kejantanan Yang Kemudian Beresiko Seperti Sekarang Ini Itu Yang Kemudian Sebenarnya Ingin Kita Ubah Bukan Kemudian Kita Ingin Apa Artinya Membentuk Sebuah Manusia Yang Baru Bukan Tetapi Lebih Bagaimana Kemudian Laki-laki Lebih Bisa Mengenali Dirinya Sehingga Tema-tema Seperti Misalnya Bagaimana Berkomunikasi Yang Lebih Sehat Terus Kemudian Keterlibatan Aktif Sebagai Ayah Terus Kemudian Bagaimana Untuk Bisa Membangun Kedekatan Dan Mengelola Marah Itu Apa Tema-tema Yang Sering Diangkat Ketika Berbicara Dengan Para Laki-laki Jadi Lebih Mengenal Tugas Dan juga Peran Laki-laki Bagaimana Dengan Perempuan Bagaimana Dengan Anak Dan Sebagainya Artinya Gini Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Itu Kan Hidup Di Dalam Nilai Yang Sama Yaitu Nilai Patriarki Tadi Bahwa Laki-laki Di Publik Kemudian Perempuan Yang Di Domestik Laki-laki Yang Memimpin Perempuan Yang Dipimpin Nah Situasi Itu Sangat Rentan Untuk Perempuan Dan Laki-laki Itu Sendiri Untuk Menjadi Korban Laki-laki Yang Kemudian Dia Merasa Bahwa Saya Tidak Ini Berat Buat Saya Misalnya Mas Harus Kerja Berat Sebenarnya Itu Jadi Nilai-nilai Adilan Nilai-nilai Berbagi Itu Yang Sebenarnya Ingin Kita Lebih Kita Tekankan Bagaimana Sebagai Laki-laki Sebagai Manusia pun Juga Berat Bahagia Dengan Dirinya Sendiri Karena Laki-laki Itu Kalau Kita Lihat Dari Aspek Emosi Kan Dia Memang Hanya Mengenal Marah Segala Sesuatu Itu Adalah Tentang Marah Semua Itu Kan Diekspresikan Dengan Marah Dan Ketika Laki-laki Merasa Harus Kuat Menunjukkan Kejantanan Kan Yang Dilakukan Perilaku Berisiko Berisiko Itu Berarti Dekat Dengan Maut Kalau Kemudian Dekat Dengan Maut Berarti Jantan Kan Seperti Itu Tapi Ada Nilai Jantan Yang Lain Misalnya Peduli Dengan Anak Terus Kemudian Peduli Dengan Istri Lebih Sehat Laki-laki Jadi Memang Selama Ini Pengelolaan Emosi Dari Laki-laki Dan Perempuan Yang Kemudian Menjadi Konsen Teman-teman Riffka Anissa Meralui Sebuah Konseling Yaitu Konseling Perubahan Perilaku Nah Nanti Kita Akan Bahas Di Segmen Yang Kedua Dan Selanjutnya Untuk Anda Yang Ingin Bergabung Di 451 666 Dan Juga Di 0274 451 777 Kita Akan Kembali Lagi Setelah Jedai Iklan Yang Berikut Baik Pemirsa Kita Mulai Lagi Untuk Bincang Hari Ini Episode Yang Ke 18 Januari 2014 Dan Kita Masih Berbincang Mengenai Konseling Perubahan Perilaku Masih Bersama Teman-teman Dari Riffka Anissa Masuk Kami Dan Silahkan Untuk Yang Ingin Bergabung Di 451 666 Dan 0274 451 777 Baik Tadi Sudah Kita Bahas Di Awal Mengenai Bagaimana Kemudian Ada Pendampingan Tidak Hanya Perempuan Atau Tidak Hanya Dari Istri Tapi Juga Pihak Suami Ataupun Laki-laki Yang Kemudian Harus Didampingi Harus Ada Konseling Agar Terjadi Sebuah Kesepakatan 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 Seperti Apa Si Bentuknya Yang Kemudian Dilakukan Oleh Rifka Anissa Antara Mendampingi Si Istri Dan Si Suami Ini Biasanya Kesepakatan Itu Sebagai Dasar Kemudian Untuk Mencabut Laporan Seperti Itu Di Dalamnya Kesepakatannya Memang Adalah Yang Selama Ini Kita Lakukan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak Artinya Baik Dari Pihak Istri Maupun Dari Pihak Suami Yang Kemudian Dilampirkan Dalam Lembar Kesepakatan Tersebut Salah Satu Isinya Selain Apa Yang Kemudian Apa Yang Menjadi Harapan Istri Maupun Harapan Suami Juga Ada Proses Counseling Yang Dicantumkan Dalam Salah Satu Pasalnya Atau Dalam Satu Poinnya Yang Harapannya Ya Ketika Memang Harapannya Supaya Ada Perubahan Baik Dari Pasangan Maupun Dari Istri Istri Dari Istri Maupun Suami Seperti itu Jadi ada Kesepakatan Tertulis Bentuknya Tertulis Dan itu Biasanya Dilakukan Sebelum Kemudian Laporan Tersebut Dicabut Itu Sebagai Dasar Dan Biasanya Kita Bekerja sama Dengan Kepolisian Agar Agar Kalau Biasa Kalau Di Kepolisian Biasanya Ada Wajib Lapor Selain Kamis Nah Itu Yang Kita Manfaatkan Disini Untuk Melakukan Konseling Terhadap Laki-laki Sebagai Seperti itu Mas Agung Kalau selama ini Yang dihadapi Kadang-kadang Laki-laki Punya Tadi Yang disebutkan Mas Agung Anda Ego Anda Merasa Mungkin Lebih tinggi Daripada Perempuan Dan sebagainya Selama ini Untuk Konseling Terhadap Laki-laki Ada Kesulitan Ataupun Kesusahan Gak sih Oh ya Ada Mas Seperti Apa itu Mas Jadi Ini ya Yang Paling Yang sulit Itu ketika Kemudian Laki-laki Itu Masih Ini Dia itu Menyangkal Itu kan Yang Lebih sering terjadi Itu adalah ketika Laki-laki Ini Menyangkal Dan Tidak Mengakui Berilaku Aniaya Yang Dia lakukan Ke Istrinya Dengan berbagai Alasan Misalnya Tidak Sengaja Kilaf Yang sering Kilaf Sangat sulit Tantangannya Tetapi Itu Bisa Lebih Mudah Ketika Memang Laki-laki Ini Masih Memiliki Keinginan Untuk Mempertahankan Rumah Tangga Itu Jauh Lebih mudah Karena Laki-laki Itu Seringkali Kesulitan Membedakan Antara Mana Yang Itu Masuk Sebagai Emosi Mana Yang Masuk Sebagai Perilaku Aniaya Aniaya Atau Kekerasan Marah Itu Ya Semua Orang Bisa Marah Marah Itu Sesuatu Yang Wajar Marah Sedih Tidak Ada Seorang Pun Yang Sepertinya Tidak Marah Ketika Dikata-katai Marah Cuman Pilihan Dari Emosi Tadi Atau Ekspresi Itu Yang Bisa Bervariasi Gitu Kan Kalau Sama Bosnya Dimarahi Mesti Diam aja Kan Gitu Nya Laki-laki Pun Perlu Belajar Keterampilan Untuk Berkomunikasi Nah Sulitnya Ketika Kemudian Membuat Laki-laki Ini Mau Untuk Beranjak Dari Mindset Oke Kita Tahan sebentar Kita ada penampun Untuk Hari ini Ketemu Dengan Pak Rudy Selamat Sore Pak Rudy Selamat Nama Sore Pak Rudy Dibaciran Si Ya Silahkan Pak Rudy Ini Saya Melihat Mendengarkan Acara Masalah Tadi FBS Ini Saya Merasanya Seorang Laki-laki Selalu Posisi Salah Posisi Yang Salah Ya Pak Ya Saya Permasalah Tadi Jahat Ini 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 Seperti 10 Tahun Sementara Kata Orang Iberi Saya Dari Karena Banyak Banyak Apa Kemudian Selatu Saat Terjadi MN Yang Sarannya Lumpas Saja Singkat Kata Setiap Jatuh Sisi Berkini Orang Bahkan Lutup Parah Masih Satu Bulan Semingkat Karena Bukan Saya Sampai Untuk Berbanyak Pertibatan Akhirnya Setelah Satu Bulan 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 Dan Akhirnya Satu Lidak Mokri Karena Alang Anak Malam Alang Sementara Suatu Saat Saya Bersarap Karena Caranya Masih Yang Malam Sekali Sampai 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 Terimu Bahkan Yang Terakhir Saya Muka Mokri Yang Lentai In Saya Tetap Jadi Tapi Saya Dijin Dan Selanjutnya Terjadilah Karena Saya Pulang Kerja Sampai 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 Ini Dilepas Oke Saya Saya Tahu Perlukan Direzat Tapi Itu Saya Reslet Saya Mukulah Di Muka Karena Demi Allah Saya Tidak Ada Niat Akhirnya Saya Punya Dijin 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 Juridik Itu Dianggap Saya Kaki ERP Oke Sementara Itu Jadi Tidak Semua Harapan Saya Apakah Menjadi Pertimbangan Seperti Oke Baik Terima kasih Pak Rudi Dibajiro Yang sudah Bergabung Untuk Sari Hari Ini Menarik Sebenarnya Tidak Hanya Laki-laki Sebenarnya Yang Terjadi Di Lapangan Ada Juga Perempuan Perempuan Ataupun Ibu Ibu Yang Mungkin Posisinya Ada Yang Bekerja Lebih Tinggi Posisi Jabatan Dan Sebagainya Atau Mungkin Bekerja Lebih Punya Penghasilan Yang Lebih Akhirnya Bisa Menekan Suami Dan Sebagainya Menurut Ibu Seperti Apa Bo Memang Kita Disini Harus Melihat Latar Belakang Kemudian Apa Yang Menjadi Permasalahan Dalam Rumah Tangga Mungkin Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Rudi Dengan Pasangannya Karena Memang Mungkin Ada Komunikasi Yang Tidak Seimbang Antara Suami Dan Istri Itu Seringkali Menimbulkan Konflik Karena Ada Perbedaan Relasi Bisa Jadi Karena Tadi Yang Seperti Yang Disampaikan Kadang Istri Kedudukannya Lebih Tinggi Dibandingkan Suami Nah Disini Yang Selama Ini Rifka Anissa Lakukan Itu Juga Kita Harus Melihat Apa Yang Kemudian Melatar Belakangi Dari Permasalahan Mereka Bisa Jadi Ya Tadi Karena Komunikasi Ataupun Karena Seringkali Memang Komunikasi Yang Akhirnya Menimbulkan Konflik Ya Karena Perbedaan Relasi Yang Tidak Setara Tadi Seperti Itu Baik Tadi Mengenai Apa Namanya Ke Laki-laki Dan Jawa Baik Ternyata Ada Apa Lagi Kita Simpan dulu Nanti Saya Ke Mas Agung Untuk Pertanyaan Dari Pak Rudi Tadi Kita Pak Pak Dikin Selamat Selamat Sori Dikin Selamat Suri Iya Mohon Silahkan Pak Dikin Mohon Maaf Pak Dikin Lebih Keras Sedikit Oh Ya Ini Begini Pak Kebetulan Saya Punya Adik Tinggal Nya Di Kebos Sayangnya Di Luar Kulau Cuma Yang Saya Inginkan Cara Menangani Adik Saya Sebetulan Laki-laki Itu Mengetahui Si Istri Itu Suka SMS Dengan Sil Tapi Tidak Diketahui Sampai Suka Mana Hubungannya Oke Kejadian Ini Sudah Terjadi Dua Kali Ketahuan Yang Pertama Sudah Dimaafkan Sudah Ada Penyelesaian Secara Keluarkan Tetapi Terjadi Lagi Dan Diketahui Oleh Adik Saya Itu Kejadian Sama Hampir Sama Seperti Yang Pertama Nah Kira-kira Untuk Penyelesaian Yang Baik Seperti Apa Karena Ini Adik Saya Sudah Mengajukan Ke Perterean Oke Baik Nah Itu Itu Saya Mohon Berjelasannya Bagaimana Langkah Yang Baik Untuk Supaya Tidak Ada Perterean Karena Diri Pertaya Oleh Adik Saya Sebenarnya Istrinya Itu Tidak Juga Tidak Baga Hubungan Tidak Apa Yang Dipikirkan Iya Oke Terima kasih Untuk Teleponnya Untuk Hari ini Baik Kita ke Tadi Dari Pak Rudy Dulu Nanti Kemudian Pak Dikin Silahkan Ini Jadi Saya Terus Perhatian Tapi Tapi Gini Bahwa Ternyata Nilai-nilai Atau Pemahaman-pemahaman Atau Sesuatu Yang Dianggap Ideal Tadi Saya Sempat Bilang Patriarki Patriarki Itu kan Adalah Budaya Yang Menempatkan Laki-laki Itu Di Posisi Yang Lebih Atas Dengan Banyak Sekali Keistimewaan Dilayani Menjadi Pemimpin Kemudian Harus Mengayomi Harus Melindungi Nah Nilai-nilai Nilai-nilai Yang dipahami Oleh Laki-laki Itu Faktanya Itu Bukan Hanya Dipakai Oleh Laki-laki Saja Ternyata Perempuan Pun Juga Mengadopsi Nilai Itu Artinya Ini Sesuatu Yang Memang Sangat Sangat Kompleks Sehingga Dan Karena Kemudian Ada Pemahaman Yang Bahwa Saya Perempuan Saya Harus Dilindungi Saya Lemah Terus Kemudian Saya Harus Dinafkai Nah Nilai-nilai Itu yang Kemudian Sebenarnya Juga Rentan Bagi Perempuan Sendiri Untuk Dia Mengalami Perilaku-perilaku Yang Tadi Apa Dian Dianai 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 Pasangannya Sehingga Dalam Konteks Perubahan Ini Maka Kedua Pelabihak Ini Perlu Diperlihatkan Kembali Bahwa Ternyata Mereka Berdua Ini Hidup Dalam Nilai-nilai Yang Kalau Boleh Saya Bilang Kurang Sehat Ya Karena Pembagianya Pun Juga Cenderung Tidak Adil Bagi Kedua Pelabihak Kan Lebih Enak Kalau Itu Disepakati Artinya Kalau Adil Itu Kan Enggak 50-50 Artinya Ada Kontribusi Yang Cenderung Sama Dengan Kapasitas Yang Sesuai Dengan Kemampuan Nah Nilai-nilai Itu Yang Kemudian Perlu Untuk Dipahamkan Sehingga Untuk Turunan Tadi Seperti Yang Mbak Nuk Bilang Mbak Nurul Bilang Komunikasi Yang Lebih Asertif Itu Itu Bisa Sembari Dibangun Tetapi Ketika Ternyata Ada nilai Yang dipahami Yang juga Cenderung Rusak Itu Yang juga Perlu Dibahas Juga Di sana Perlu Pembahasan Ataupun Komunikasi Lagi Antara Kedua Belah Pihak Tetapi Disini Saya ingin Menunjukkan Bahwa Ternyata Nilai-nilai Patriarki Itu Bukan Hanya Dibawa Oleh Laki-laki Laki-laki Saja Bisa Jadi Ke Perempuan Ataupun Ke Istri Meskipun Perempuan Itu Dia Belajar Karena Harus Dikondisikan Seperti Itu Misalnya Gini Kita Punya Anak Perempuan Misalnya Ketika Duduk Kan Harus Gini Misalkan Atau Harus Tidak Boleh Ekspresif Misalnya Kalau Laki-laki Dia Harus Ekspresif Harus Bisa Mengekspresikan Gitu Kan Sementara Perempuan Itu Bercenderung Pamali Harus Harus Merefresh Semuanya Itu Yang Dipaksakan Sehingga Kan Akhirnya Masing-masing Memahami Nilai Itu Sebagai Nilai Dari Dirinya Sebagai Sebuah Bagian Dari Kepribadian Yang Akhirnya Mengarah Ke Kodratnya Perempuan Kalau Kemudian Dia Harus Seperti Itu Menarik Sebenarnya Nanti Kita Akan Bahas Dan Juga Jawab Pertanyaan Tapi Kita Harus Tidak Iklan Dulu Kita Simak Dulu Beberapa Yang Melihat Berikut Ini Jangan Kemana Masih Di Bincang Hari Ini Baik Selamat Sori Pemirsa Untuk Anda Yang Baru Saja Bergabung Kita Masih Ada Di Bincang Hari Ini Dan Kita Masih Berbincang Mengenai Konseling Perubahan Perilaku Bersama Teman-teman Dari Rifka Anissa Ada Ibu Nurul Dan Mas Agung Yang Surah Hari ini Sudah Bergabung Di Studionya Jogja TV Silahkan Untuk Anda Yang Masih Bergabung Di 451666 Dan 0274 451777 Baik Sebelum Kita lanjut Lagi Ngobrolnya Untuk Hari Hari ini Kita Simak Dulu VT Yang Berikut Ini Memahami Memahami Orang Lain Kita Sering Salah Memahami Diri Sendiri Laki-laki Maunya Menang Sendiri Dan Seringkali Lepas Kembali Aku Kurang Apa Aku Harus Bagaimana Kita Merasa Gagal Sebagai Laki-laki Lalu Gagal Mempertahankan Harga Diri Frustasi Lalu Menampiaskan Kekecewaan Dan Rasa Marah Pada Orang Lain Laki-laki Seperti Apakah Laki-laki Seharusnya Mungkin Kita Butuh Orang Lain Untuk Melihat Untuk Mendefinisikan Ulang Siapakah Laki-laki Untuk Berbagi Dan Saling Bercerita Terbuka Menyingkirkan Rasa Malu Untuk Mengenali Laki Diri Kita Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Adalah Teman Sama Dan Sejajar Dan Tak ada Alasan Untuk Saling Menyakiti Baik Menarik sekali VT-nya Untuk Sarih hari ini Jadi Laki-laki Dan Perempuan Itu Sama Sejajar Kalau Memang Tadi Di VT-nya Kita Disebutkan Baik Mengenai Tadi Pak Dikin Di Sleman Ada Adiknya Yang Punya Sedikit Permasalahan Dengan Istrinya Kemudian SMS-an Dengan Laki-laki Lain Ataupun Pria Lain Dan Kemudian Sudah Dua Kali Pernah Diketauan Dan Pernah Juga Dilaporkan Ingin Dikugat Dikugat Dan Sebagainya Nah Ini ke Mas Agung Dulu Ke Laki-lakinya Terus bagaimana Mas Agung Kalau menurut Saya Maka Yang Penting Untuk Dilakukan Dan Mungkin Bisa Diupayakan Adalah Pertama Mempertanyakan Kepada Kedua Belah Pihak Tentang Komitmen Pernikahan Mereka Komitmen Mereka Dalam Membangun Keluarga Apakah Mereka Masih Berkomitmen Dan Bahasa Jawanya Kan Karep Apakah Masih Berkenda Untuk Berada Bersama Dalam Relasi Pernikahan Atau Memilih Bentuk Yang Lain Nah Kalau Memang Mereka Bersepakat Disitu Maka Tentu Harus Ada Upaya Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Yang Real Nah Perubahan Nyata Itu Bisa Dilakukan Dengan Menggali Bersama Apa Yang Menjadi Masalah Dalam Relasi Mereka Sehingga Mudoh Rosok Itu Kan Penting Artinya Kita Perlu Bukan Hanya Mendengar Tetapi Juga Menyimak Saya Mendengar Tapi Tidak Menyimak Jadi Menyimak Apa Yang Dirasakan Oleh Pasangan Nah Kalau Memang Itu Kesulitan Mungkin Bisa Mengupayakan Bantuan Pihak Ketiga Yang Kemudian Dipercaya Atau Kalau Memang Itu Sulit Maka Mereka Berdua Ini Perlu Menyadari Ada Kebutuhan Penting Dari Mereka Berdua Untuk Tahu Apa Yang Dibutuhkan Oleh Pasangannya Bisa Jadi Ada Harapan Harapan Yang Tidak Tersampaikan Sehingga Kompensasi Dari Itu Adalah Lari Dari Solusi Atas Masalah Yang Sedang Mereka Hadapi Lari Dari Apa Yang Harusnya Mereka Jalani Harusnya Mereka Selesaikan Nah Sepertinya Disana Ada Juga Anu Ya P4 Atau KUA Yang Mungkin Bisa Membantu Memediasi Proses Rujuk Mereka Bukan Berarti Kemudian Ini Ketika Nudorose Artinya Harus Bisa Berbila Rasa Secara Otentik Bahwa Ketika Sakit Hati Itu Maka Maaf Adalah Jalan keluar Tetapi Maaf Itu kan Hak Artinya Yang Menyakiti Berhak Memperoleh Maaf Sementara Yang Disakiti Memberikan Maaf Cuman Itu perlu Disadari Bahwa Ada Rasa Sakit Hati Yang Mungkin Dialami Oleh Masih Masih Dan Kalau memang Apa Diniati Untuk Berubah Memang Harus Real Apa Yang Menjadi Masalah Sehingga Tidak Kemudian Menjadi Sesuatu Yang Apa Yang Harus Dirubah Itu Harus Benar Real Perilaku Apa Yang Harus Diupayakan Untuk Bisa Menuju Ke Perbaikan Jadi Harus Ada Tindakan Nyata Dari Perubahan Itu Kalau Melihat Dari Kasus Dari Adiknya Pak Dikini Seperti Apa Sama Seperti Yang Disampaikan Oleh Mas Agung Tadi Memang Perlu Ada Komitmen Dari Kedua Belah Pihak Kalau Artinya Begini Ketika Memang Ada Keinginan Untuk Masih ada Keinginan Untuk Mempertahankan Perkawinan Ada Upaya Yang Harus Dilakukan Secara Nyata Seperti Itu Tidak Bisa Kemudian Karena Tidak Bisa Kemudian Hanya Tidak Tidak Di Apa Istilahnya Disampaikan Atau Tidak Kadang Kebanyakan Ada Perempuan Istri Seorang Istri Atau Perempuan Itu Cenderung Untuk Menyimpan Unak-unaknya Tidak Berani Kemudian Dikeluarkan Seperti Itu Sehingga Apa Yang Tadi Harapan-harapan Yang Sebetulnya Dia Ingin Sampaikan Tidak Bisa Dia Keluarkan Padahal Ketika Kemudian Dia Sampaikan Kemungkinan Ada Hal-hal Yang Bisa Disatukan Kembali Dan Ketika Memang Sudah Melalui Proses Pengadilan Artinya Sudah Kemudian Mengajukan Gugatan Perceraian Disana Ada Tahapan Yang Harus Dilalui Yaitu Mediasi Nah Di Proses Mediasi Itu Bisa Dimaksimalkan Untuk Kalau Memang Ada Keinginan Dari Kedua Belah Pihak Untuk Kembali Bersama Selain Juga Dibarengi Dengan Mungkin Ada Upaya Yang Dilakukan Konsultasi Ke Lembaga Perkawinan Seperti Itu Ada BP4 Atau Kemudian Di Lembaga Psikologi Yang Menyediakan Layanan Konseling Untuk Pasangan Seperti Itu Bisa Dilakukan Oke Mana menambahkan Mas Makanya Itu Juga Kemudian Tadi Sempat Di awal Mbak Nur Sampaikan Bahwa Di Tahun 2014 Ini Kita Ada MOU Dengan Polres Bantul Sama Gunung Gidul Terkait Dengan Ini Mandatory Jadi Bagaimana Kemudian Bisa Melibatkan Laki-laki Di dalam Proses Konseling Ketika Mediasi Meskipun Yang perlu Dipahami Disini Bahwa Konseling Ini Kemudian Bukan Berarti Menoleransi Perilaku Ano Kekerasan Karena Setiap Individu Itu Seharusnya Bertanggung jawab Terhadap Ano Perilakunya Karena Sekali lagi Tadi Seperti Yang saya Bilang Setiap Orang Punya Emosi Tetapi Marah Itu Boleh Tetapi Perilaku Marah Yang Tadi Cenderung Meluka Itu Yang Memang Tidak Dibenarkan Artinya Ada Banyak Pilihan Meskipun Seringkali Kita Itu Sulit Untuk Bisa Mencoba Mengelola Untuk Mengambil Pilihan-pilihan Yang cenderung Tidak Merugikan Orang Lain Nah Karena Itu Perlu Juga Laki-laki Untuk Belajar Bagaimana Kemudian Bisa Mengendalikan Marahnya Sepertinya Pun Juga Perempuan Ternyata Keadaannya Perempuan Banyak Yang Jadi Pelaku Gini Kalau Kemudian Kita Bilang Pelaku Sebenarnya Artinya Gini Nilai Yang Kita Pahami Sekarang Ini Sebenarnya Adalah Nilai Yang Dibangun Oleh Laki-laki Meskipun Ujung-ujungnya Kan Kita Merasa Sebagai Laki-laki Saya Juga Laki-laki Jadi Ujung-ujungnya Merasa Laki-laki Terus-terusan Disalah Artinya Ternyata Nilai Yang Dibangun Oleh Laki-laki Itu Bukan Hanya Diimani Oleh Laki-laki Tetapi Itu Sesuatu Yang Dikonstruksi Dibentuk Bahwa Ketika Laki-laki Seperti ini Dosa Ketika Perempuan Melakukan Dosa Nilai Yang Dibentuk Itu Kemudian Menjadi Terinternalisasi Akhirnya Take for granted Akhirnya Sesuatu Yang Masuk Ke alam Bawah Sadar Sehingga Akhirnya Dipahami Bahwa Laki-laki Yang Dia Seperti Itu Harus Gagah Harus Berani Harus Memimpin Harus Menafkai Harus Tanggung jawab Sementara Perempuan Itu Harus Lemah Lembut Gemulai Tidak Boleh Ekspresif Nah Padahal Ketika Laki-laki Bilang Laki-laki Itu Kan Pemimpin Nah Sayangnya Pemimpin Yang dipahami Laki-laki Disini Bukan Mengayomi Ternyata Tetapi Menguasai Jadi ketika Memimpin Saya itu Berkuasa Nah Itu yang Kemudian Perlu Bagi Laki-laki Juga Untuk Melihat Kedirinya Bahwa Ternyata Selama ini Saya Bukan Kemudian Memimpin Seperti yang Dibayangkan Cenderung Menguasai Nah Sehingga Pintu-pintu Tadi Komunikasi Bahwa Laki-laki Perlu Berbagi Peran Terus Seringkali Juga Karena Laki-laki Itu Dituntut Untuk Lebih Dominan Lebih Unggul Dari Jenis Kelamin Yang Lain Perempuan Itu Maka Seringkali Dampaknya Adalah Keharga Diri Ada Kasus Di Media Masa Itu kan Yang Kemudian Sampai Jari Istrinya Dipotong Karena Dia Memutuskan Untuk Melanjutkan Sekolah Nah Sebaliknya Pasangan pun Juga Artinya Seperempuan Juga Perlu Memahami Bahwa Pasangan Saya Sudah Berusaha Dengan Optimal Artinya Bukan Berarti Kemudian Dia Tidak Bertanggung Jawab Tetapi Kapasitas Dia Baru Seperti Itu Makanya Menurut Komunikasi Pola Komunikasi Yang harus Terbangun Antara Suami Dan Istri Jadi Sehingga Ada Terjalin Sebuah Sinkronisasi Nanti Antara Laki-laki Dan Perempuan Baik Nanti Kita Kita Gabung Lagi Kemudian Kita Pengen Tanya Ke Mbak Nurul Dan Mas Agung Sebenarnya Pola Komunikasi Seperti Apa Yang Kemudian Tepat Untuk Suami Dan Istri Bagaimana Cara Suami Untuk Menyampaikan Unek-unek Atau Menyampaikan Pesannya Istri Kepada Suaminya Bagaimana Cara Menyampaikannya Dengan Tepat Apakah Ada Waktu-waktu Tertentu Juga Yang Kemudian Bisa Jadi Waktu-waktu Yang Tepat Untuk Bisa Menyampaikan Pesan Dan Isi Yang Ada Di Dalam Hatinya Baik Sebelumnya Kita Ingatkan Selagi Untuk Anda Yang Bergabung Di 0274 451777 Kita Jeda Dulu Setelah Break Berikut ini Nanti Kita Kembali Lagi Di Segmen Yang Terakhir Untuk Anda Jangan Kemana-mana Kita Kembali Lagi Di Bincang Hari Ini Baik Kembali Lagi Di Bincang Hari 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 Segmen Yang Terakhir Juga Yang 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 Masih Bergabung Di 451666 Dan Juga 0274 4517 1777 Masih Berbincang Mengenai Konseling Perubahan Perilaku Masih Bersama Bu Nurul Dan Mas Agung Dari Rifka Anissa Untuk Anda Yang Ingin Bergabung Kita Masih Tunggu Sekitar 7 Minit Dari Sekarang Untuk Tadi Yang Ingin Saya Sampaikan Pola Komunikasi Sebelum Nanti Kita Sebenarnya Ada Peraturan Hukum Mengenai Konseling Perubahan Perilaku Ini Pola Komunikasi Seperti Apa sih Sebenarnya Kalau Untuk Istri Kepada Suami Bahkan Dari Suami Kepada Istri Komunikasi Yang Dibangun Itu Paling Tidak Asertif Jadi Searah Sejajar Antara Laki Laki Dan Perempuan Itu Lebih Lebih Istilahnya Lebih Bisa Saling 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 Terjaga Artinya Ketika Hanya Selama Ini Lebih Perempuan Untuk Tidak Bisa Untuk Mengungkapkan Apa yang Menjadi Unek-uneknya Atau Harapannya Tetapi Ketika Memang Pola Komunikasi Itu Dibangun Dari Awal Sejak Kemudian Berkomitmen Menikah Kemudian Ada Pola Komunikasi Yang Dibangun Itu Dari Awal Akan Lebih Nyaman Bagi Keduanya Dalam Artinya Bagi Pasangan Suami Dan Istri Seperti Itu Tetapi Kalau Komunikasi Itu Hanya Dari Satu Arah Artinya Dari Suami Saja Atau Dari Istri Saja Itu Tidak Terjadi Pola Komunikasi Yang Baik Tidak Harmonisasi Mas Melihatnya Seperti Apa Ada Waktu Yang Tempat Untuk Menyampaikan Isi Pesan Hati Dengan Pasangan Jadi Memang Dalam Berkomunikasi Itu Kan Juga Dibutuhkan Keahlian Jadi Bagaimana Kemudian Kita Bisa Menyampaikan Tadi Mbak Anug Bilang Unek Kemudian Keinginan Harapan Ide Dan Menyampaikan Hak kita Tanpa Mengambil Hak Orang Lain Jadi Bagaimana Kemudian Kita Menyampaikan Tanpa Mengurangi Kebutuhan Orang Lain Nah Meskipun Ketika Jujur Itu Salah Satu Konsekuensinya Juga Rasa Sakit Dikritik Itu kan Sakit Ya Gak Enak Dikritik Kalau Enak Itu Namanya Dibuji Dikritik Itu Mesti Majlep Nah Makanya Ketika Kemudian Itu Diupayakan Untuk Dibangun Perlu Juga Memahami Ini Ada Saatnya Kita Perlu Mengambil Jedah Jadi Ketika Kemudian Memang Apa Proses Dialog Itu Gak Jalan Dan Cenderung Lebih Ke Arah Marah Misalnya Perlu Ada Jedah Untuk Ya Harus Ada Jedah Dulu Antara Soal Dan Waktunya Itu Tadi Oke Baik Kita Kepada Telepon Dulu Yang Sudah Masuk Ada Pak Lukito Selama Sore Pak Selama Kalau Kita Dinogotir Silahkan Pak Lu Kita Ya Saya Cuma Mau Pemutar Saya Tadi Tinggal Bagus Sekali Cuma Yang Ngomong Semua Ini Ada Ibu Ibu Juga Pak Oh Gitu Ya Betul Menelpon Saya Laki Laki Harusnya Mendengar Perempuan Harusnya Mending Laki Kalau Dari Tidak Tidak Ditipatkan Dialog Bagaimana Mereka Bisa Mengerti Bahwa Mereka Harus Dialog Bukan Sak Arbed Yang Kedua Menurut saya Konseling Setelah Setelah Talak Itu Mungkin Tercuma Tercuma Artinya Sebetulnya Kalau Ketika Terbayang Tempat Tentang Dialog Komunikasi Yang Terjadi Proses Kekan Dan Itu Bisa Terlalu Sumpah Dari Ketidak Ketidak Yang Terakhir Mungkin Sebaiknya Lebih Banyak Diterapkan Sebelum Berlikah Jadi Generasi Muda Di Alaskan Membangun Sitra Diri Akositif Yang Sejak Muda Ketika Tidak Patriarki Tidak Diskredit Perempuan Terima kasih Pak Lugito Yang Sudah Bergabung Untuk Sehari Ini Luar Biasa Ada Pesan Pesan Yang Disampaikan Kepada Kita Semuanya Baik Munggo Ada Yang Menang Jadi Ini Tadi Memang Bagaimana Kemudian Berkomunikasi Nah Itu Memang Lebih Efektif Ketika Dipelajari Atau Dikuasai Misalnya Sebelum Menikah Jadi Bagaimana Kemudian Masing-masing Bisa Mengenal Tadi Seperti yang Disampaikan Pak Lugito Jadi Kayak Kursus Peranikah Jadi Bagaimana Nanti Membina rumah tangga Kira-kira Kalau menghadapi Konflik itu Seperti apa Bagaimana Bisa Berdialog Dengan Sehat Menghargai Pasangan Sebagai Manusia Yang Memiliki Hak yang Sama Memiliki Keenangan Sama Nah Itu Sangat baik Gitu loh Karena Ya Tadi Seperti Pak Lugito Sampaikan Akan Sangat Sulit Ketika Sudah Cerai Meskipun Kalau dari Pengalaman Kami Di Rifka itu Kami pernah Mencoba Untuk Mengetahui Kira-kira Apa sih Manfaat Yang diperoleh Laki-laki Yang Mengikuti Layanan Wanseling ini Ya Mereka Bilang Dua hal Paling Tidak Yang pertama Mereka Berkomunikasi Gitu Lalu yang kedua Mereka Lebih mampu Mengelola Marah Nah Ini menjadi Penting Sebenarnya Juga Konseling Pas Misalkan Setelah cerai Ketika Dia Akan Membangun Kembali Hubungan Yang Baru Sehingga Dia Tidak Mengulang Lagi Kejadian Yang Lama Gitu Betul Sekali Paling Tidak Dua hal Itu Yang Diperoleh Ketika Laki-laki Yang Kemudian Berpisah Dia Merasa Bisa Berkomunikasi Dengan Lebih Lebih Baik Dengan Orang Lain Lalu Sebelum Apa Sebelum Menikah Itu Juga Penting Ketika Mempersiapkan Remaja Juga Untuk Lebih Mengenal Konsepnya Karena Ternyata Laki-laki Itu Juga Mulai Belajar Itu Kan Dari Remaja Ketika Bagaimana Apa Remaja Laki-laki Itu Agar Dibilang Lebih Dewasa Dan Kelihatan Berani Itu Kan Dengan Misalnya Mengonsumsi Mimuman Keras Terus Kemudian Kebut-kebutan Perilaku Beresiko Dan Sayangnya Jujur Laki-laki Yang Lebih Banyak Akhirnya Menjadi Tidak Karena Dia Untuk Membuktikan Kejantanan Itu Melalui Perilaku Beresiko Tadi Kalau Di Iklan Tadi Kan Harus Bagaimana Harus Apa Seperti Itu Perlu Meminta Bantuan Mbak Nuk Untuk Sambil Diinformasikan Mengenai Terobosan Penegakan Hukum Yang Ada Dalam Hal Konseling Perubahan Perilaku Ini Sebetulnya Dalam UPKDRT Sendiri Itu Sudah Ada Dalam Pasalnya Itu Pasal 50 Yang Disana Adalah Menyebutkan Bahwa Hakim Itu Dapat Menjatuhkan Putusan Tambahan Yang Di Dalam Salah Satu Ayatnya Itu Melalui Penatapannya Untuk Memerintahkan Istilahnya Melakukan Konseling Nah Melihat Hal ini Sebetulnya Ini adalah Hal yang Baik Yang Positif Ketika memang Terjadi Kasus Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Itu Ketika Memang Sudah Proses Hukum Berlaku Itu Berjalan Itu Bisa Kita Melakukan Dengan Bekerjasama Dengan Antara Ripa Anissa Ataupun Lembaga Yang Lain Dengan Aparat Penegak Hukum Untuk Melakukan Apa Tadi Yang Disampaikan Dalam Pasal 50 PKDRT Bahwa Ada Putusan Tambahan Yang Bisa Diberikan Yaitu Melalui Ponsling Perubahan Berlaku Dan Selama Ini Yang Dilakukan Oleh Ripa Anissa Dengan Bekerjasama Dengan Pores Yang Baru Dilakukan Adalah Dengan Pores Bantul Dan Gunung Gidul Seperti itu Nanti Bisa Menjangkau Lebih Jauh Lagi Ke Masyarakat Yang Lain Ya Karena Tujuannya Adalah Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga Seperti Seperti Itu Aduh Sayang Sekali Ternyata Waktu kita Sudah habis Pemirsa Untuk sore Hari Ini Dan Mungkin Lain Waktu Lain Kesempatan Kita Akan Sambung Lagi Cukup Menarik Tema Kita Untuk Sambung Ini Dan Berkaitan Dengan Konsuling Perubahan Berlaku Silahkan Untuk Anda Yang Ingin Berkonsultasi Ke Rifka Anissa Silahkan Bisa Menghubungi Ke 0274 55 3333 Dan Satu lagi 0274 828 5002 Itu Untuk Konsuling Laki-laki Jadi Kita Harapkan Untuk Laki-laki Untuk Bisa Berbicara Mengeluarkan Unek-uneknya Di Rifka Anissa Juga Bisa Terima kasih Mas Agung Sudah bergabung Bunurul Terima kasih Untuk Hadirannya Dan Pemirsa Untuk Tuntaskan Dulu Bincang Hari Ini Dan Mohon Maaf Kalau Mungkin Ada Salah Kata Kita Kembali Lagi Di Lain Kesempatan Yang Tidak Kalah Menyenangkan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Indonesia Terima kasih